selamat menikmati baik anak-anak semua Alhamdulillahirrohmanirrohim kita bisa berkumpul lagi dalam materi bahasa Arab di materi keempat Ad-Darsu Robi dengan tema Usrati baik anak-anak semua insyaallah pada materi kali ini yang akan kita pelajari adalah Mada Sanadrusu apa yang akan kita pelajari yang akan kita pelajari adalah tentang At-Tarkid At-Tarkid atau yang kita tahu dengan Kaidah Lalu Kaidah apa yang akan kita pelajari hari ini Kaidah yang akan kita pelajari hari ini dengan tema ada Mufrot, Musana, Jama serta Domirmunfasil yang ada pada Musana dan Jama nah anak-anak itu ya jadi akan kita pelajari Mufrot, Musana, Jama serta Domirmunfasil yang ada pada Musana dan Jama baik anak-anak langsung saja kita masuk dalam pembelajaran Mufrot, Musana dan Jama lihat ya disini Bu Guru memberikan contoh kepada kalian ada tabel dan serta contoh-contohnya tentang Mufrot, Musana dan Jama Bu Guru bacakan satu persatu dari bagian paling atas Mufrot, Musana dan Jama yang pertama yang pertama di kata Mufrot ada contoh tentang Waladun ya Waladun kemudian ada Waladani kemudian ada Awladun ya dari sebelah kanan ya Waladun yang berarti satu orang anak laki-laki kemudian Aw Waladani ya Waladani yang berarti dua anak laki-laki kemudian ada Awladun yang berarti banyak anak laki-laki selanjutnya ada Bintun yang berarti anak perempuan ya kemudian ada Bintani dua anak perempuan kalau Bintun tadi satu anak perempuan Bintani dua anak perempuan kemudian ada Banatun anak perempuan banyak atau banyak anak perempuan nah contoh yang ketiga ada Ahun yang berarti saudara laki-laki satu orang kemudian ada Ahoni berarti dua orang saudara laki-laki dua saudara laki-laki kemudian ada Ikhwanun saudara laki-laki yang banyak ya saudara laki-laki disebut dengan Ikhwanun kemudian ada Uhtun yang mana Uhtun itu artinya adalah satu saudara perempuan kemudian ada Uhtani yang berarti dua saudara perempuan dan Ahwatun banyak saudara perempuan ada lagi Umun yang berarti satu ibu Umani dua ibu Ummahatun banyak ibu dan yang terakhir ada kata Abun yang berarti satu bapak kemudian Abani dua bapak dua orang bapak ya dan yang ketiga Abaun para bapak-bapak atau bapak-bapak gitu ya jadi banyak bapak-bapak nah disini kalau kita lihat contoh sumber yang pertama awal yang pertama adalah dalam kata Mufrat Mufrat itu yang pertama yang kemudian bisa dijabarkan menjadi Musana dan Jama kalau yang Musana mudah yang Musana itu semua contohnya rumusnya sama rumusnya sama hanya ketambahan dengan Ani huruf Fathah kemudian Alif dan Nun Kasroh Ani kita lihat contohnya yang untuk Musana yang pertama ada Waladani kemudian ada Bintani ada Ahoni Uhtani Ummani Abani nah kalau kita lihat contoh itu kan berarti kata Mufrat tadi kemudian ditambahkan dengan huruf Ani Ani di setiap belakang kata tersebut nah itu yang yang mudah untuk Musana nah untuk yang Jama bagaimana yang Jama itu beda-beda karena Jama sendiri juga ada Jama Mudakar Salim Mu'ana Salim nanti kita pelajar di kelas 8 ya Insya Allah ya nah kalau Jama di sini kita hanya melihat beberapa contoh dari Jama saja nah untuk rumusnya apa tidak ada rumusnya ya untuk Jama ini karena memang Jama ini ada Jama taksir juga banyak sekali jadi silahkan anak-anak untuk menghafalkan ya menghafalkan Jama yang ada pada materi kali ini ya nah itu saja untuk Mufrat Musana dan Jama kita lanjutkan selanjutnya kita masuk dalam materi tentang Dombir ya kata ganti Dombir itu kata ganti untuk Musana dan Jama nah kalau Mufrat tadi kita mempelajarinya kita masuknya ke Musana dan Jama karena ya Mufrat sudah kita pelajari di sebelum materi ini nah kita lanjutkan apa saja Dombir itu nah kalau kita mau melihat Dombir itu apa saja sudah pernah dengar ya ini ya ada Nah disini ada kata ganti ya kata ganti yang mana nanti kata ganti ini akan kita gunakan untuk menentukan kata ganti yang tepat untuk Musana dan Jama langsung saja kita masuk di kata ganti yang pertama Bu Guru membaginya menjadi tiga bagian orang pertama orang kedua dan orang ketiga kata ganti orang pertama kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga nih yang pertama adalah kata ganti orang ke satu ya kata ganti orang ke satu apa itu kata ganti orang ke satu nah kita lihat Bu Guru punya kata Ana dan Nahnu tapi Bu Guru tidak membahas yang Ana kenapa? karena Ana itu untuk Mufrat nah disini kita akan membahasnya untuk Musana dan Jama untuk yang dua atau lebih dari dua ya kalau Jama yang dalam bahasa Arab itu kan lebih dari dua bukan lebih dari satu ya jadi Jama itu lebih dari dua untuk Musana hanya dua Jama kemudian lebih dari dua nah kita masuk dalam contoh nah disini Bu Guru punya tabel yang mana dari sebelah kanan ya itu adalah jumlah jumlah itu artinya kalimat contoh kalimat kemudian ada makna arti kemudian ada domir kata ganti na'uhu macamnya mayusta' malumi digunakan untuk apa nah disini kata yang pertama adalah kata Nahnu Nahnu itu artinya kami atau kita ya kita Nahnu abani Nahnu ini bisa digunakan untuk Musana bisa juga digunakan untuk Jama jadi Musana Jama menggunakan kata Nahnu kemudian nah kemudian Nahnu ini macamnya apa macamnya adalah orang pertama yaitu orang Lil Mutakalim apa maksudnya Lil Mutakalim itu orang yang berbicara ya orang yang berbicara itu Lil Mutakalim Nahnu orang yang berbicara nah disini kalau kita lihat Nahnu itu juga digunakan untuk Mudakar serta digunakan untuk Musana ya jadi Nahnu penggunaannya Mudakar Musana kemudian digunakan untuk Jama' dan Musana maaf tadi digunakan untuk Mudakar dan Mu'anas kemudian digunakan untuk Jama' dan Musana nah itu jadi Nahnu banyak digunakan oke selanjutnya kita masuk di kata ganti orang kedua orang kedua disini ada Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna kenapa orang kedua itu adalah orang yang kita ajak bicara orang yang diajak bicara kalau orang ke satu yang berbicara orang kedua yang kita ajak bicara contohnya tadi ada Antuma Walidani Antuma Walidatani Antum Waliduna Antuna Walidaton kita buka satu persatu Antuma Walidani nah disini kalian kalian dua ayah kalian dua ayah kalian kalian yang kita ajak bicara kalian nah disini Antuma itu bisa digunakan untuk Mudakar bisa digunakan untuk Mu'anas sedangkan Antum Waliduna Antum itu digunakan untuk Mudakar saja Antum digunakan untuk Mudakar saja sedangkan Antuna Antuna itu digunakan untuk Mu'anas Jadi ada perbedaannya untuk mudahkar Juga ada untuk mu'anas Oke, bu guru lanjutkan Yang terakhir yaitu kata ganti orang ketiga Kata ganti orang ketiga Ini siapa kata ganti orang ketiga? Kata ganti orang ketiga adalah Kata ganti orang yang kita bicarakan Yang dia tidak ada bersama kita Kita bicarakan Ada siapa dia? Ada hua, huma, hum Ada hiya, huma, hunna Kita lanjutkan Contohnya ada huma waladani Kemudian ada huma bintani Ada humauladun Dan hunna banatun Nah, kalau kata ganti ini Kata ganti ini tuh Yang huma bisa digunakan untuk Mudahkar dan mu'anas Laki-laki dan perempuan Mau laki-laki atau perempuan menggunakannya huma Sedangkan hum itu digunakan untuk Mudahkar laki-laki saja Kalau yang hunna Digunakan untuk mu'anas saja Digunakan untuk perempuan Nah, kata ini Kata-kata ganti ini Ya, domir ini Hua, huma, hum ini Digunakan untuk orang ketiga Kenapa? Karena dia tidak ada bersama kita Ya, kita bicarakan Jadi, orang ketiga itu Orang yang kita bicarakan Ada huma, huma, hun Huma, hunna Nah, itu ya anak-anak ya Baik, Alhamdulillah Telah sampai di akhir materi Setelah ini Silahkan kita kembali ke Itmodo bersama-sama Muguru ucapkan Jazakumullah khairan khasiran Ilalika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh